Halo guys, selamat datang kembali di Wadi Manggala Channel Di video kali ini saya mendadak bikin video ini ya Karena tadi saya lagi coba benerin bodi Hot Toys Bruce Lee Lalu di tengah pekerjaan saya kira ini perlu di sharing ya Karena ini pertama kalinya saya bongkar bodi Hot Toys Bruce Lee Jadi cerita yang begini awalnya Saya ada beli bodi Hot Toys Bruce Lee ini berapa bulan lalu ya Saya beli bodi Hot Toys Bruce Lee ini di harga cukup miring di harga Rp. 300 Karena setelah saya kalau bodi Hot Toys kalau yang kondisinya perfect itu sekitar Bisa Rp. 450.000 ya seperti yang saya beli ini dulu Ini ada bodi Hot Toys Bruce Lee yang kondisinya bagus Hanya mungkin dulu minusnya tidak salah di pack lehernya ya Sudah penyakit umum Hot Toys lama Nah minusnya dari bodi ini dulu saya beli memang sudah ada keterangannya bahwa Lengan kanannya ini tidak bisa digerakkan ke depan Diputar ke depan Jadi hanya cuman siku nya saja main Waktu saya tanya ke sellernya bisa nggak coba digerakkan Dia bilang nggak berani gitu Mungkin dilem dia bilang begitu Ya udah saya sih optimis ya saya bisa memperbaikinya Dan paket itu sampai saya lihat dan saya coba dengan ini saya putar Ya saya paksa gitu Ternyata patah guys Nah ini patah ya Aduh saya bingung dong ya gimana ini gitu kan Karena Saya ingin bikin kit base Bruce Lee itu dengan yang dia Sertless gitu ya Jadi telanjang dada Karena Bruce Lee itu kan memang Yang kalau di foto biografi itu banyak dia tampil tanpa baju atas gitu ya Dan saya maunya bikin kit base dengan headscap ini gitu Sebenarnya saya punya bodi genghoat genghoat bruseli Ini adalah tembakan bodi bruseli Hot Toys Cuman saya kurang cocok di skin tone nya ya Saya senang skin tone nya bodi Hot Toys ini Karena warnanya lebih natural ya Lebih gelap gitu Dan Post Nilai lebihnya bodi Hot Toys bruseli itu disini nih Di nipples nya Nipples nya Kalau bodi genghoat itu gak ada Kalau di Bodi Hot Toys itu ada Jadi kan lebih Lebih Apa ya Real gitu ya Oke jadi Gimana cara Bongkar bodi Bruseli yang benar gitu kan ya Setelah saya bongkar Saya sudah ditahu nih Struktur bodinya seperti apa Oke pertama kalau kita Mau bongkar bodinya Ya ini sih khusus untuk kasus Mau repair bodi ya Tapi kalau dia bebek aja Untuk apa dibongkar kan gitu Oke untuk yang pertama ini Harus kalian Tarik seperti ini Plang-plang Nah Ini ada bantalan Terus sistemnya dia colok guys Sistemnya colok Jadi ini bisa dicabut Kemudian Ini ada mangkoknya Ini mungkin untuk Menahan supaya Bahunya tidak terlalu turun ya Seperti kalian tahu Bodi Baki mungkin Hot Toys baki itu Dia bahunya ini bisa turun ya Nah ini kalau ada sistem Kayak mangkoknya gini Dia gak bisa turun Nah Setelah kedua ini lengan Ditarik Copot Baru kita Buka lem-lem disini Disamping ini Kalau semula Dia posisinya seperti ini Nah Itu kita buka aja Pelan-pelan Dari ujung atas Kita tarik-tarik Dikit-dikit Kalau misalnya ada yang Lem Sisa lem yang keras Kita silet aja Sedikit-sedikit Sampai terlepas Seperti ini Ah Bodi Hot Toys Itu bagian bawahnya Ini juga ter Gilem ya Jadi ini agak susah kemarin Memang bongkar Jadi harus disilet Dikit-sedikit Sampai lepas Nah setelah semuanya Sudah terlepas Baru ini Tinggal diangkat aja Ke atas Nah inilah dia Struktur dalam Bodi Bodi dari Bruce Lee Hot Toys Bruce Lee Kemudian ini Pack ini Sudah saya ganti ya Karena kemarin Beli ternyata juga Retak gitu Jadi kita perlulah Punya cadangan Nah ini udah retak juga nih Untuk pack-pack Seperti ini Kalian bisa pesen Kemarin saya pesennya Di Cairo Lakip Harganya lumayan juga nih 50 ribu Satu gini Oke ini sistemnya Kemudian di belakang Ini ada bautnya ya Ini udah saya buka Sebelumnya Bautnya seperti ini Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah ini kalian tinggal buka Sepertinya ini Nah ini terbawa ya Nah ini adalah Pack dalemnya Jadi sistemnya Seperti ini Seperti ini Nah Ini ada juga Sistemnya Di sini Nah karena Saya suka banget Sama Karena saya mau pake ini Karena ini sayang kan Ini udah gak bisa dikapain Ini udah patahin guys Ini sudah patah Sudah gak bisa diperbaiki Jadi saya Branding saya adalah Mengorbankan Bodi gengut ini ya Untuk saya ambil partnya Untuk menggantikan part ini Nih Jadi dia ini udah patah Dan ini sudah dilemati Nah ini masalahnya Minusnya Itu Bagian yang ini Itu dilemati Gitu loh Dilemati oleh Pemilik sebelumnya ya Gitu Oke Untuk bongkar bodi Ring hood Pusli Ini sama aja caranya Pertama kalian harus buka Di bagian atas Ini harus dibuka dulu Ini gampang dibuka Karena saya sudah Longgarkan sebelumnya Kemudian lengannya sama Lengannya ditarik dulu Pelan-pelan aja Sampai terlepas Nah Sama kan Strukturnya sama Kemudian yang ini Sudah saya lepas sebelumnya Dan baru Kita buka Bagian samping Sama persis Nah bedanya Bodi geng hood Dan bodi hot toys Itu bagian bawahnya ini Tidak dilem ya Untuk geng hood Jadi Rapi ya Bisa rapi Nah Untuk strukturnya sama persis Bautnya juga Ada Ada 6 Tinggal ini dibuka Nah Seperti itu Sama persis Sistemnya Seperti ini Ya kan Sama persis Oke Jadi part ini Yang akan saya ambil Untuk menggantikan part Hot toys yang pecah Ini sistemnya Seperti ini Nah Untuk melepaskan Bahunya Ini Seperti ini Itu disini ada kunciannya Ya Ini ada bagian lubang Itu Sebelumnya Kondisinya itu Seperti Ini Nah disini Disini guys Nah Ini Gimana cara buka ini Itu Memang Terpaksa harus Merusak sedikit ya Saya gunakan Ini Ujung Yang paling kecil ya Set Set lengkap Jadi ini Saya tusuk sini Terus saya Cungkit 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 Sampai dia Terlepas Enggak Akhirnya Bisa Copot Ya ini Cuman Kunciannya Cuman Segini aja Dia panjangnya Enggak ini Bisa Terlepas Begitu juga Di Di Ini punya hot toys Yang patah Juga sama Ini saya Cungkit Cungkit Sampai lepas ya Ini dia bagiannya Jadi Memang Merusak Body Jadinya ya Jadi Merusak Body Oke Nah ini adalah Dengan Dengan Body Hot toys Akan saya ganti Dengan Part Partnya Partnya Kinghood Sama persis Kan Nah ini dia Nah seperti ini Oke mungkin Mangkoknya Saya pakai Pemianya Hot toys Aja ya Kita lepas Hati-hati Ini Jangan sampai Pecah Mangkoknya Oke Ini sudah saya Replace Ini adalah Bagian karet Atau saya bilang Mangkok Tadi Saya bilang Trompet Aja ya Aduh Jatuh Jadi sudah saya Ganti dengan Punyanya Hot toys Karena ini Warnanya Lebih Coklat Lebih cocok Dengan Body Burinya Di sini Dan ini Juga lebih Tebal Ya Kalau punya Ganghood Agak tipis Oke Sekarang ini Saya pasangkan Ke Lengannya Ini ya Lengannya Hot toys Nah Kalau Mungkin teman bertanya Kenapa Nggak pakai Lengannya Ganghood Aja Ke situ Nggak bisa Guys Karena Skin Turnya Beda Untuk Ganghood Itu Lebih Terang Kalau Di video ini Keliatannya Nggak Begitu Beda Tapi Kalau Dilihat Aslinya Ini Lebih Gelap Ini Lebih Kuning Lari Warnanya Jadi Supaya Lebih Nyatu Dengan Bodinya Oke Ini Sudah Dipasang Begini Tinggal Kunciannya Terus Perbedaan Kedua Apa Ya Kunciannya Ini Bodi Ganghood Dan Hot Beda Panjang Ya Maksudnya Kalau Bodi Ganghood Cuman Segini Aja Kalau Bodi Hot Panjang Oke Kemarin Saya Coba Melepas Ini Saya Cungkit Susah Banget Karena Panjang Banget Itu Tinggal Ditekan Seperti Ini Oke Nah Ya Sudah Terpasang Mungkin Nanti Ini Diperhalus Lagi Mungkin Bisa Dikikir Gitu Oke Tinggal Siap Dipasang Oke Selanjutnya Tinggal Kita Pasang Ini Sudah Siap Dirakit Dengan Kanan Dan Dengan Kiri Ini Tadi Part Kinghood Yang saya Ambil Dan Ini Part Kinghood Tinggal Dipasang Begini Ya Sikit Perawan Oke Satu Lagi Yang Dengan Satunya Sampai Ini Ini Sudah Mengeretak Ini Bahwa Mungkin Memang Kalau Hot Tosh Lama Ini Lebih Getas Pas Hati 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 Sudah Mulai Rada Halus Ini Part Tinggal Dipasang Seperti Ini Oke Satu Dapat Dan Satu Lagi Nah Untuk Hot Toys Disini Dikasih Bantalan Karet Supaya Lebih Kerat Lagi Gampang Copot Oke Sudah Sudah Jadi Ini Struktur Dalam Kalian Lihat Bisa Kedepan Belakang Ini Sudah Bisa Sekarang Ya Kan Kedepan Oh Belum Dikunci Nah Tinggal Ini Ditutup Oh Jangan Lupa Ada Bolanya Ini Ini Ya Sip Entap Tinggal Dipasang Aja Oke Guys Ini Sudah Dipasang Semua Nah Untuk Yang Bahu Lengan Kiri Ini Sudah Dipasang Dulu Ya Karena Kita Mau Pasang Ini Cover Body Atas Ini Dipasang Dulu Pack Dipasang Dulu Ya Oke Ini Sudah Dipasang Nah Ini Begini Sampai Bagian Dari Posisi Situ Ya Oke Sudah Sip Tinggal Ini Nanti Bagian Sampingnya Dirapikan Semua Ini Belum Pas Belum Pas Oke Ya Baru Dipasang Lengannya Disini Ya Itu Juga Sama Dengan Body Ganghood Prosesnya Sama Persis Oke Jadi Ini Akan Jadi Body Junk Mungkin Ada Yang Mau Adopsi Silahkan PM Saya Yo Guys Ini Dia Sudah Saya Pasang Dengan Sebelah Kirinya Dan Bodinya Jadi Cakep Lagi Ya Klikulasinya Udah Bisa Semua Sekarang Oke Tinggal Saya Rapikan Untuk Tinggal Lem ini Oh Ya Kemudian Lem yang Saya Gunakan Lem ini Super Glue Lock Lock Type Misalkan Dapat Di S-Hardware Atau Di Online Ini Bagus Lemnya Karena Lemnya Gel Ultra Gel Control Jadi Dia Beda Dengan Lem Ubu Yang Terlalu Encer Ini Bentuk Gel Teman Lihat Ini Keluar Nggak Kayak Gel Dia Bisa Rapi Sedikit Aja Oke Tinggal Ini Yang Di Bagian Sini Dua Sisi Ya Bagian Sini Sedikit Aja Oke Tinggal Tunggu Aja Setengah Kering Ya Ini Sudah Satu Menit Sudah Dia Merkat Bagus Sebentar Aja Sudah Kering Limp Untuk Bagian Bawah Ini Tidak Saya Limp Karena Takut Meleber Limp Nanti Malah Mengeras Tidak Bisa Rotet Nanti Oke Guys Itu Dia Sharing Semoga Info Ini Bermanfaat Buat Kalian Yang Belum Tau Atau Pengen Tau Jeruannya Bodhi Hot Toys Bruce Lee Jadi Kalian Bisa Perbaiki Kalau Memang Ada Bagian Yang Patah Atau Rosak Oke Jangan Lupa Di Subscribe Di Share Dan Di Like Jangan Kemana Setelah Ini Ada Video Keren Dari Bodhi Oke Bye Bye Thank You Bye Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton